Ketenangan Kincuan datang dari peningkatan besar dalam kekuatannya. Jika dia tidak memiliki kekuatan ini, dia tidak tahu apakah dia masih bisa begitu tenang. Sima Hautian tidak begitu tenang. Ekspresinya serius. Meskipun dia hanya orang yang tidak penting di aula utama, dia masih mengkhawatirkan situasi di depannya. Banyak orang khawatir, melihat sekeliling, bahkan orang tua berambut putih yang bukan sosok ringan memiliki ekspresi khawatir. Kincuan hanya bisa melihat dua wajah yang jelas-jelas khawatir. Salah satunya adalah pemimpin sekte. Dia tenang dan acuh-ta'acuh seperti dewa. Yang lainnya adalah Tetua Agung. Tidak hanya dia tidak terlihat khawatir, dia bahkan tampak senang dan bahagia secara diam-diam. Ini juga membuat Kincuan merasa bahwa Penatua Agung bukanlah seseorang dari Kam Aula Utama. Meski begitu, dia hanyalah sebilah pisau yang diatur untuk berada di Aula Utama. Tapi sekarang, dia hanya tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya ingin melihatnya tampil. Banyak orang diam. Mereka yang memiliki mata tajam dapat melihat niat Tetua Agung, dan banyak orang benar-benar tahu vaksi mana yang diwakili oleh Tetua Agung. Pemimpin sekte, seperti kata pepatah, melon yang dipelintir dengan paksa tidak manis. Beberapa hal tidak dapat diperoleh dengan tidak melepaskan. Orang yang cerdas harus memahami situasinya, tahu kapan harus menyerah dan kapan harus mundur. Seperti selama pemimpin sekte mau setuju, posisi wakil pemimpin akan menjadi milikmu. Semua orang akan bergandengan tangan dan menciptakan kemuliaan bersama. Biarkan kuil Dewa Perang Sembilan Surga menjadi kastil baja. Petik 2 Penatua pertama melihat reaksi semua orang dan berkata perlahan, perlahan memimpin dan menghancurkan kesetiaan semua orang ke Aula Utama. Semua orang yang duduk di sini, aku berjanji selama semua orang berada di sisi yang sama, kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kami akan menggandakan fondasimu saat ini. Ganda ini sebenarnya adalah beberapa distribusi. Misalnya, pil dan manfaat sebenarnya adalah manfaat dari sekte tersebut. Ketika sebuah sekte mencapai level ini, bisnis di dunia sekuler pada dasarnya hilang. Namun, ada bisnis yang lebih besar lagi, seperti alkimia, harta alam, tempat tinggal gua, dan harta karun. Hal-hal ini sebenarnya dikendalikan oleh sekte besar. Ini adalah dasar dari kelangsungan hidup sekte. Ini adalah keuntungan yang sangat besar. Semakin besar sekte, semakin besar itu. Hanya ketika kuat ia dapat menempati tambang, harta alam, ramuan spiritual, bidang spiritual, dan sumber daya lainnya. Hanya dengan hal-hal ini sekte dapat tumbuh lebih kuat. Bahkan dengan hal-hal ini, butuh waktu untuk mempertahankan operasi normal sekte tersebut. Semakin kuat seorang seniman bela diri, semakin besar kebutuhan mereka. Berbeda dengan dunia sekuler, di mana mereka membutuhkan emas dan perak asli, barang yang mereka butuhkan bahkan tidak bisa dibeli dengan emas dan perak asli. Ramuan, harta magis, bahan berharga, senjata ilahi, ini adalah emas dan perak asli dari seorang seniman bela diri. Orang akan berubah. Semakin mereka diuji, semakin mereka tidak tahan. Mungkin inilah kelemahan sifat manusia. Semakin sulit kondisinya, semakin mudah untuk mengungkap kelemahan sifat manusia. Suasananya sedikit menindas, dan beberapa orang bahkan memiliki keinginan untuk mengungkapkan pendapatnya. Lagi pula, hanya dengan sepatah kata dan anggukan, hidup mereka akan terjamin, dan keuntungan mereka akan berlipat ganda. Dia sudah sangat setia pada istana utama. Dia telah melakukan pekerjaan yang baik untuk istana utama dengan menempatkan dirinya dalam bahaya. Sudah sangat sulit baginya untuk melakukan ini. Bukan karena dia telah mengkhianati istana utama, tetapi dia harus mengikuti tren. Untayan kesadaran yang berbeda mulai tumbuh dan menyebar. Begitu sesuatu muncul, itu akan tumbuh seperti rebung setelah hujan musim semi. Itu sangat kuat sehingga tidak bisa dihentikan. Aku bersedia. Akhirnya, seseorang mengungkapkan pendapatnya. Saat orang ini mengungkapkan pendapatnya, mata tetua agung membelalak. Dia tahu bahwa suara orang ini seperti batu yang dilemparkan ke dalam air, menimbulkan ribuan riak. Kesuksesan. Sebuah batu mengaduk seribu riak. 2642. Setelah satu orang membuat pendiriannya, tentu saja, yang lain mengikuti. Orang pertama berada di bawah banyak tekanan. Lagi pula, burung yang menonjol akan tertembak. Juga, orang pertama harus menanggung reputasi buruk. Itu bisa menjadi yang baik, atau bisa juga menjadi orang berdosa. Inilah mengapa banyak orang tidak mau menonjol. Bahkan pada saat hidup dan mati, mereka akan berjuang dan ragu. Mereka akan kehilangan kesempatan untuk membuat pilihan. Tapi begitu seseorang menonjol dan berdiri, yang lain akan merasa sangat santai dan itu tidak akan sulit sama sekali. Aku juga mau. Petik 2. Aku bersedia. Semakin banyak orang menonjol, sebagian besar dari mereka menundukan kepala dan tidak berani melihat pemimpin sekte atau yang lainnya. Lagipula, ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Orang pertama berada di bawah tekanan paling besar. Tidak hanya sulit di awal, tetapi dia juga takut tidak ada yang menonjol jika dia berdiri. Meskipun orang pertama yang menonjol akan menanggung banyak hal baik dan buruk, dia mungkin bisa mengenali bakatnya tetapi dia mungkin juga dikutuk. Namun pada saat memilih, dia masih berharap lebih banyak orang yang menonjol untuk berbagi bebannya. Sekarang banyak orang menonjol, dia merasa jauh lebih santai. Tetapi banyak orang tidak melihat kegembiraan di matanya. Juga, dia melirik Grand Elder. Penglihatan kincuan bagus dan dia bisa melihat makna yang lebih dalam. Jadi sekarang, dia mengerti bahwa ini masih rencana Grand Elder. Jika orang ini tidak ditanam oleh Tetua Agung, maka dia telah disuap oleh Tetua Agung. Tautan ini hanya untuk mengatur kecepatan. Jelas bahwa ini sukses. Tidak banyak orang yang tersisa di Aula Utama dan kali ini, hampir 20 orang telah berdiri. 20 orang? Itu seperempat dari Aula Utama. Apalagi perubahan itu belum berakhir. Tapi mereka yang membuat pendirian mereka pasti tidak punya pilihan. Grand Elder percaya diri. Jumlah orang yang berdiri cukup untuk membuat situasi Aula Utama menjadi lebih buruk. Hati orang-orang tersebar dan sekte sebesar itu akan segera dihancurkan. Sebenarnya, Aula Utama pada dasarnya lumpuh dan banyak hal berada di tangan Aula Cabang. Aula Utama hanya mengendalikan sejumlah kecil sumber daya. Kin Chuan juga penasaran. Dia ingin melihat bagaimana Grand Master ini akan memilih dan apa yang akan dia lakukan. Tapi dia melihat bahwa pemimpin sekte itu tidak cemas sama sekali. Dia begitu tenang seolah-olah dia tidak melihat mereka yang berdiri dan sedang menunggu langkah selanjutnya dari Grand Elder. Grand Elder ingin melihat pemimpin sekte itu marah, bingung, dan bahkan tidak berdaya. Bahkan jika dia malu karena marah, dia akan menyerang di tempat. Ketenangan adalah hal terakhir yang ingin dilihatnya. Nyatanya, selama seseorang dapat melihat dengan jelas, mereka akan tahu bahwa tetap diam dan tidak melakukan apa-apa adalah pilihan terbaik. Bagaimanapun, pasukan sekte saat ini tidak dapat menahan Istana Cabang, dan masih ada begitu banyak Istana Cabang. Jika ada yang ingin bergerak, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Salah satu dari mereka mewaspadai Aula Utama, tetapi yang lain bahkan lebih takut untuk membantu orang lain. Jadi bahkan jika Master Sekte ditinggal sendirian, selama dia tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Ini adalah pemimpin sekte, dia seperti seorang kaisar di zaman kuno. Bahkan jika dia boneka, dia tidak akan berani bergerak untuk jangka waktu tertentu. Jika tidak, dunia akan berada dalam kekacauan. Itu sama untuk sekte. Meskipun yang kuat dihormati, moralitas dan kebajikan masih menjadi beban berat. Kalau tidak, apa bedanya mereka dengan binatang buas? Apakah ada orang lain yang ingin pergi? Grandmaster tersenyum. Ya, dia tersenyum. Dia benar-benar tersenyum. Biasanya dia jarang tersenyum, dan hampir tidak ada yang pernah melihat senyumnya. Apalagi sekarang dia tersenyum begitu jelas, tidak ada yang pernah melihat senyumnya sebelumnya. Ada orang yang ingin berdiri, tetapi ketika mereka melihatnya tersenyum, mereka ragu dan mundur. Saya akan memberi Anda semua pilihan dan saya harap Anda akan memahaminya dengan baik. Tinggalkan atau tinggal, pilih sendiri. Jangan merasa terbebani dan jangan merasa itu dosa. Sekte tidak menyalahkan Anda. Pilih jalanmu sendiri dan bahkan jika kamu gagal, jangan menyesalinya. Aku tidak ingin kalian semua menyesalinya di masa depan. Grandmaster berbicara sekali lagi. 2643 Kata-kata pemimpin sekte membuat beberapa orang ragu. Mereka melihat ekspresi tenang di wajah pemimpin sekte dan menjadi semakin ragu-ragu. Mereka yang ingin bertahan ragu-ragu dan mereka yang ingin bertahan menjadi lebih bertekad. Oke, karena tidak ada yang keluar, maka tetua pertama sudah berdiri. Mem, kamu bukan tetua pertama lagi. Kamu bisa pergi sekarang. Pemimpin sekte melirik semua orang. Dia masih tenang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Penatua pertama tersedak. Ini bukan hasil yang dia inginkan. Dia ingin pemimpin sekte itu hancur. Dia ingin pemimpin sekte menjadi marah. Dia ingin pemimpin sekte berantakan dan sendirian. Tapi masih ada belasan orang. Mereka ditentukan dan banyak dari mereka yang kuat. Meski jumlahnya tidak banyak, mereka tetap bisa menjaga kewibawaan Allah utama. Ekspresi tetua pertama jelek. Dia memandang pemimpin sekte. Pemimpin sekte, apakah Anda tidak akan mempertimbangkan kembali? Aku sangat jelas sekarang. Mengapa kamu ingin aku mengirimmu keluar? Wanita itu bahkan tidak melihat ke tetua pertama, tetapi suaranya sedingin es. Suhu di Allah sepertinya turun beberapa derajat. Kelompok tetua pertama pergi. Kelompok penatua pertama, yah, dia bukan penatua pertama lagi. Mereka langsung pergi ke Martial Hall. Aula bela diri. Pemimpin sekte, aku minta maaf. Penatua pertama sangat hormat dan berhati-hati. Orang yang disebut tetua pertama sebagai pemimpin sekte, adalah pemimpin Aula bela diri, Ayah Ye Chang. Dia tampak seperti pria parubaya, anggun dan tampan. Dia memiliki aura ilmiah yang kuat dan lembut. Orang bahkan akan berpikir bahwa dia tidak memiliki kultivasi apapun. Penatua pertama, jangan salahkan dirimu. Aku benar-benar mengharapkannya. Jika dia setuju dengan mudah, dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Pria itu tersenyum hangat. Pemimpin sekte, ini adalah saudara kami yang bersedia mengikutimu. Penatua pertama memperkenalkan orang-orang yang dibawanya. Pria itu berjalan dengan gembira dan menyapa mereka. Dia sangat ramah dan tidak mengudara. Dia bahkan menjanjikan mereka keuntungan besar. Banyak dari mereka menghela nafas lega. Mereka bisa merasakan kelembutan dan perhatian pria itu. Tentu saja, mereka bertanya-tanya apakah dia hanya berpura-pura. Tetapi memikirkannya, itu sudah cukup bagi mereka. Setelah bertukar basa-basi, kelompok itu dibawa pergi untuk membuat pengaturan. Hanya pemimpin balai bela diri dan sesepuh pertama yang tersisa di Aula. Namun, beberapa orang lagi masuk. Jika kincuan ada di sini, dia akan mengenali salah satu dari mereka. Kamu Chang. Dia adalah putra dari Hallmaster Black Martial Hall, orang yang mencoba mengikat Sima Houtian dan Xiao Chen. Grand Elder, apakah Anda punya saran bagus? Master balai bela diri bertanya setelah semua orang duduk. Grand Elder melihat ke Martial Hallmaster, lalu ke kerumunan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Hallmaster, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Petik 2. Oh. Master Black Tortoise Hall tidak merasa aneh ketika dia melihat ke Grand Elder dan menunggunya untuk melanjutkan. Saat ini, kami adalah yang terkuat di antara Aula Cabang. Aula utama tidak lagi layak disebut. Wanita itu tidak akan rela menyerahkan posisinya, kata Tetua Agung tanpa daya. Setiap orang memiliki kelemahan. Apakah Tetua Agung menemukan kelemahannya? Master Black Tortoise Hall bertanya sambil tersenyum. Penatua pertama tercengang. Master Hall kura-kura hitam ini adalah seekor naga di antara para Master Aula. Baik kekuatan dan pikirannya sangat berguna. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah ahli strategi yang hebat. Dengan sekali pandang, orang bisa tahu bahwa dia bukanlah seseorang yang mau bekerja untuk orang lain. Dia sendirian, kejam, kuat, dan tidak memiliki kelemahan yang jelas, kata Tetua Agung tanpa daya. Bahkan Harimau Ganas pun tidak akan memakan anaknya, apalagi manusia. Selama itu manusia, dia akan memiliki kelemahan. Jika dia tidak memiliki kelemahan, hanya saja dia belum menemukannya. Penatua hebat, saya mendengar bahwa ada dua orang baru di Aula Utama, kata Master Aula kura-kura hitam sambil tersenyum. Mata Penatua Agung berbinar saat dia mengangguk, Aku mengerti. Master Balai bijaksana. Bagus kalau kamu mengerti. Namun, ini tidak berarti bahwa kami dapat melakukan apa saja hanya dengan kata-katamu. Namun, jika kita mulai dengan dua orang ini, kita dapat memengaruhi moral Aula Utama dengan lebih baik. Juga, aku mendengar bahwa pemuda itu kenal dengan Hallmaster kita. Ini tidak biasa. Ekspresi Black Tortoise Hallmaster sangat halus. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ye Chang juga terkejut. Dia tahu siapa yang dibicarakan oleh Hallmaster. Dia secara pribadi pernah bertemu Zhao Lan sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka salah satu dari mereka akan berkenalan dengan Hallmaster. Orang seperti apa Hallmaster itu? Dia adalah makhluk surgawi dengan bakat tiada taraf. Kekasih impian pria hanyalah mimpi. Pada kenyataannya, mereka hanya bisa memikirkannya. Mereka tidak berani mengambil tindakan apapun tentang masalah ini. Bukannya mereka tidak mau, tapi jarak di antara mereka terlalu besar. Terus terang, itu seperti katak malas dan angsa. Atau lebih tepatnya, mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kodok yang malas. Ia, menyebut diri mereka kodok yang malas di depannya sudah memuji diri mereka sendiri. 2644 Kincuan masih tidak tahu bahwa dia dan Sima Hao sedang diawasi. Tetapi bahkan jika dia tahu, dia tidak akan terlalu gugup. Bahkan, dia bahkan sedikit bersemangat. Seperti kata pepatah, yang kuat itu berani. Semakin kuat Anda, semakin kuat Anda. Orang kuat suka bertarung dengan orang kuat. Tidak ada yang bisa menggantikan perasaan itu. Penatua Agung dan yang lainnya pergi. Hanya ada sekitar 60 orang yang tersisa. Di aula kosong ini, sepertinya sangat sunyi. Ini adalah aula utama kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Wanita itu tersenyum dan melihat sekeliling. Ia, dia tersenyum. Dia tampak sangat bahagia. Dia melihat sekeliling dan berkata, Sejujurnya, saya sangat senang karena begitu banyak orang yang tinggal. Kami memiliki cukup banyak orang. Kami memiliki cukup banyak orang. Banyak orang berpikir bahwa mereka salah dengar. 60 orang bukanlah jumlah yang kecil. Ini adalah kuil utama Wargat Temple. Apa yang bisa dilakukan 60 orang? Karena kamu telah memilih untuk tinggal, maka tenanglah. Kami akan segera bergerak. Biarkan aku memberitahumu bahwa pilihanmu tidak salah. Di masa depan, kamu akan tahu betapa benarnya hari ini. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Mereka tidak merasa sangat senang ketika mendengar ini, tetapi mereka berharap apa yang dikatakan wanita itu akan menjadi kenyataan. Kincuan mempercayai kata-kata wanita itu. Mungkin itu karena dia percaya pada dirinya sendiri. Kekuatannya saat ini tidak bisa diremehkan. Tentu saja, dia harus memasukkan binatang iblisnya. Lagipula, semua binatang iblis adalah bagian dari kekuatan mereka. Dibandingkan dengan seni bela diri, senjata dewa, dan manusia, mereka lebih bisa diandalkan. Kesetiaan binatang jinak tidak perlu dipertanyakan lagi. Ayo pergi, Kincuan, kamu tetap di sini, kata wanita itu kepada orang banyak. Kincuan tertegun. Yang lain pergi satu demi satu. Tidak ada yang mengatakan apapun kepada Kincuan tentang wanita yang tinggal. Mereka bahkan tidak memikirkannya. Karena mereka mengenal wanita ini dengan sangat baik. Mereka bahkan merasa di matanya, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Dia hanya bisa menjadi satu orang. Tidak ada yang pernah melihat emosi di matanya. Dia tenang, dingin, dan tidak bisa didekati. Bahkan ketika dia tersenyum, tidak ada yang merasa bisa dekat dengannya. Kincuan bisa mengerti. Saat wanita ini terbangun, dunia telah bergeser ke 10 ribu tahun ke depan. Dia sendirian, sendirian, sudah sangat bagus baginya untuk bisa menghadapi semuanya. Dia adalah seseorang, seorang wanita. Keadaan pikirannya tampaknya dibebani dengan kebencian. Kincuan samar-samar ingat bahwa sepertinya memang begitu, tapi dia tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Menguasai, kata Kincuan setelah semua orang pergi. Dia menghela nafas tanpa henti ketika menghadapi wanita ini dan tidak tahu harus berkata apa. Di masa lalu, dia tidak memiliki banyak kontak dengannya. Setelah bertahun-tahun, dia perlahan melupakannya. Dia hanya ingat bahwa ada wanita seperti itu, dan dia bukan wanita biasa. Itu juga karena itu spesial sehingga Kincuan mengingatnya. Apakah kamu terasing dariku? Wanita itu ragu sejenak dan berkata, itu tidak berjalan dengan baik. Kincuan menatap wanita itu dengan bingung, tidak tahu apa maksudnya. Di dunia Kincuan, wanita ini terlalu tidak penting. Bahkan jika dia tak tertandingi di dunia, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi sekali lagi, bisa bertemu dengannya di lautan manusia ini adalah sebuah takdir. Dia bahagia di dalam hatinya. Selain itu, dia tidak terbiasa dengan tempat ini, dan tidak ada orang yang dia kenal. Dan wanita di depannya ini adalah seseorang yang dia kenal. Dan ngomong-ngomong, dia telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya. 2645 Meski ada banyak alasan, Kincuan masih sedikit terkejut dengan perkataan wanita itu. Menurutnya, wanita ini tidak akan mengatakan kata-kata wanita seperti itu. Dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun dengan perasaan. Tentu saja, Kincuan tidak berpikir bahwa dia memiliki perasaan khusus padanya. Setelah bertahun-tahun, jika dia benar-benar memiliki perasaan padanya, mengapa dia tidak mencarinya? Singkatnya, Kincuan sangat terkejut wanita ini bisa mengatakan hal seperti itu. Dia menatapnya dengan heran dan menyentuh hidungnya dengan bingung. Apa maksudmu? Kincuan bahkan tidak tahu namanya. Dia lupa apakah dia telah memberi tahu namanya sebelumnya. Dia tidak tahu namanya sekarang. Wanita itu sepertinya menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia tiba-tiba melihat ketidakpedulian Kincuan, dia sepertinya kehilangan sesuatu. Itu seperti perawatan anggota keluarga hilang. Sepertinya anggota keluarga dekat tidak cukup dekat dengannya. Perasaan aneh itu membuatnya tahu bahwa dia mungkin telah melakukan kesalahan. Meskipun dia tidak mencari Kincuan selama ini, Kincuan adalah orang pertama yang dia lihat ketika dia bangun. Dia juga orang yang membangunkannya. Bertahun-tahun, dia tidak pernah melupakan pemuda itu, tapi itu bukan perasaan romantis. Itu adalah perasaan yang baik, seseorang yang ingin dekat dengannya, seperti anggota keluarga. Jadi kali ini, dia sangat senang bertemu dengannya. Tanpa sadar, dia menunjukkan ekspresi yang berbeda dari yang lain. Itulah yang dia rasakan. Misalnya, dia merasa terkadang dia tersenyum. Ekspresi yang tidak dia rasakan sebelumnya tiba-tiba muncul. Wanita itu memandang Kincuan dan tiba-tiba tidak tahu bagaimana mengungkapkan pikirannya. Dia adalah orang yang tidak pandai mengungkapkan perasaannya. Sekarang, dia merasa sedikit tidak berdaya. Itu adalah pikiran batinnya, perasaan orang lain, bagaimana perasaannya, dan apa yang ingin dia katakan padanya. Dia tidak bisa mengungkapkannya. Untuk sesaat, wanita itu tertegun dan menatap Kincuan dengan bingung. Kincuan sedikit malu dengan tatapannya. Bagaimanapun, dia bisa dianggap telah mengalami banyak kesulitan dan cara dunia. Meskipun dia tidak bisa secara akurat menangkap pikiran seorang wanita, dia bisa menebaknya secara kasar. Dia terlalu kesepian. Dia memperlakukannya sebagai anggota keluarga. Sebenarnya sesederhana itu. Jadi Kincuan tersenyum dan berkata, Nona, ada apa denganmu? Wanita muda. Wanita itu menatap kosong lagi. Bentuk alamat ini sangat aneh. Kakak perempuan adalah kakak perempuan. Adik perempuan. Dia tidak kecil lagi. Namun, dia tiba-tiba bahagia. Ini adalah jawaban yang dia inginkan. Dalam sekejap, dia mengungkapkan senyum bahagia. Kali ini, senyumnya jauh lebih tulus dan alami. Angin musim semi mencair, dan bunga persik terbentang sejauh 5 km. Pada saat itu, itu seterang dan seindah awan pagi yang cemerlang. Seolah-olah bunga-bunga itu mekar, dan ekspresi di antara kedua alisnya tampak berseri-seri. Cantik. Kincuan tahu bahwa wanita ini cantik. Dia selalu tahu bahwa dia tidak kalah dengan Cusi, King Zhu, dan Yu Luoxing. Pada level ini, tidak ada yang lebih cantik dari siapa. Hanya bisa dikatakan siapa yang lebih menyukai siapa. Kincuan masih linglung, tetapi matanya jernih, tanpa pikiran jahat, yang membuat wanita itu semakin bahagia. Mulai sekarang, kamu adalah adik laki-lakiku. Aku akan melindungimu. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu makan makanan enak. Wanita itu dengan senang hati menarik lengan baju Kincuan. Ekspresi Kincuan sedikit menarik. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kemudian, Kincuan ditarik keluar oleh wanita ini, sama sekali mengabaikan tatapan terkejut dari orang-orang di sekitarnya. Wanita seperti dewa ini menarik seorang pria. Meskipun dia hanya menarik lengan bajunya, itu cukup membuat orang-orang di sekitarnya sangat terkejut hingga hampir menelan lidah mereka. 2646 Wanita itu tidak peduli dengan penampilan orang-orang di sekitarnya. Bukannya Kincuan tidak peduli, tapi dia merasa itu sedikit tidak terduga. Dia tidak berpikir bahwa dia akan memiliki posisi seperti itu untuk wanita ini. Dia tidak bisa mengatakan seberapa tinggi dia, tetapi terus terang, dia adalah yang tertinggi di antara yang pendek. Itu adalah makanan rohani, jenis yang bisa diganti. Namun, jika seseorang mengatakan bahwa itu tidak penting, itu karena alasan khusus. Setelah bertahun-tahun, Kincuan adalah satu-satunya. Mungkin karena alasan inilah dia sangat penting. Kediaman wanita itu. Itu tidak jauh. Itu adalah halaman independen dengan Aula Batu. Kincuan menyadari bahwa itu tidak jauh berbeda dari halaman kecil yang dia alokasikan. Dia adalah pemimpin sekte, tapi dia tampaknya tidak berbeda dalam aspek ini. Mungkin itu ada hubungannya dengan temperamen wanita ini. Dia tidak peduli tentang hal-hal ini. Bunga dan tanaman di halaman sangat rapi, apalagi sekali lihat dan orang bisa tahu bahwa seseorang sering merawat mereka. Tata letaknya juga masuk akal dan membuat orang merasa nyaman pada pandangan pertama. Desain lokasi bertepatan dengan beberapa yin dan yang langit dan bumi dan lima elemen. Kincuan telah melakukan penelitian tentang ini, jadi dia menyadari bahwa ini sebenarnya adalah sebuah formasi. Apalagi itu cukup brilian dan bisa dibilang langka. Setidaknya di antara pencapaian formasi yang dilihat Kincuan, selain dirinya sendiri, formasi di depannya adalah yang paling cemerlang. Tentu saja, dia tidak tahu apakah ini kemampuan tertinggi wanita itu. Pencapaian Kincuan dalam formasi seperti curang. Ada banyak alasan mengapa dia begitu kuat, termasuk batu mata formasi binatang ilahi dan harta lainnya. Kincuan tidak mengerti wanita ini, juga tidak tahu seberapa kuat dia. Misalnya, dia baru sekarang tahu bahwa wanita ini memahami formasi dan sangat kuat. Beberapa pohon yang membutuhkan dua hingga tiga orang untuk berpelukan rimbun dan rimbun. Namun, karena terlalu tinggi, tidak menghalangi sinar matahari dan tidak membuat orang merasa kedinginan. Wanita itu menarik Kincuan ke Aula tanpa henti. Tata letak Aula itu biasa saja, tetapi bersih. Tidak ada bunga atau barang yang berlebihan. Itu hanya bersih dan bersih. Meja kopi, sofa, karpet, semuanya terlalu bersih. Ini membuat Kincuan bertanya-tanya apakah wanita ini menderita misofobia. Aku akan memasak. Kamu istirahat sebentar. Wanita itu melepaskan Kincuan dan berjalan ke dapur sambil tersenyum. Kincuan ragu sejenak, tapi dia masih menginjak karpet yang bersih. Sepatunya tidak kotor. Pada level ini, debu bahkan tidak bisa jatuh ke tubuhnya. Dia bahkan bisa berjalan tanpa menyentuh tanah. Namun, Kincuan penasaran dengan masakan wanita itu. Dia tidak tahu apakah dia harus membantunya sekarang. Hanya mereka berdua yang akan menunggu seperti ini. Kincuan masih pergi. Dapurnya tidak besar, tapi juga tidak kecil. Itu masih sangat luas untuk dua orang. Kincuan selalu merasa bahwa jika seorang wanita terlalu cantik, dia tidak akan selaras dengan lima elemen di dapur. Namun, wanita di depannya tidak merasa seperti itu. Sebaliknya, dia sangat harmonis. Lembut. Tuhan. Wanita ini penuh kesombongan, dan pada saat ini, ada semacam kelembutan. Dikatakan bahwa ini adalah temperamen unik milik wanita. Pria banci ketika mereka lembut, tetapi wanita berbeda. Ketika wanita itu melihat Kincuan masuk, dia tertegun sejenak dan tersenyum. Aku lupa bahwa makanan yang kamu masak adalah yang terbaik. Kincuan telah berinteraksi dengan wanita ini selama beberapa waktu. Dia tidak ingat banyak, tetapi wanita itu ingat bahwa makanan yang dimasak Kincuan sangat lesat. Tidak hanya makanannya yang enak, anggur yang diseduhnya juga sangat enak. Biarkan saya membantu Anda. Kincuan bergabung. Kincuan tidak memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang wanita itu. Wanita itu memperlakukan Kincuan sebagai adik laki-lakinya, orang terdekat. Oleh karena itu, mereka tidak banyak bicara, tetapi perlahan-lahan mereka mencapai pemahaman diam-diam. Semua kejahatan datang dari keserakahan, dari keinginan, dan semua masalah dan masalah juga datang dari keinginan. Kincuan tidak memiliki perasaan seperti ini terhadap wanita, jadi tentu saja, dia tidak akan mendapat masalah. 2647 Awalnya, wanita itu seharusnya memasak. Sekarang, sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh Kincuan. Untuk memasak, tidak ada yang mengatakan bahwa laki-laki tidak bisa memasak. Tidak ada kesetaraan mutlak antara pria dan wanita, tetapi kekuatan menentukan segalanya. Kekuatan berbicara untuk pria dan wanita. Nyatanya, Kincuan sudah lama tidak memasak. Selesat apapun makanannya, dia tidak akan merasakannya jika dia terus memakannya. Manusia adalah makhluk kebiasaan. Kebiasaan itu menakutkan. Tidak peduli baik atau buruk, setelah Anda terbiasa, itu tidak layak disebut. Setelah Anda terbiasa dengan makanan enak, rasanya tidak akan enak. Tetapi jika Anda makan makanan yang buruk, Anda tidak akan bisa memakannya. Setelah Anda terbiasa dengan lingkungan yang baik dan lingkungan yang nyaman, itu tidak akan terasa sangat nyaman. Tetapi jika Anda kembali ke lingkungan yang buruk, akan sulit untuk bertahan hidup. Jadi, Kincuan jarang membuat makanan besar untuk dirinya sendiri kecuali untuk waktu yang lama. Dia tidak ingin takut kesulitan atau tidak bisa memakannya. Dengan keahliannya, dia tidak kekurangan makanan ternak. Selama dia bisa bergerak, dia akan selalu bisa memakannya. Tapi dunia begitu besar dan ada begitu banyak hal yang lesat. Jika dia bisa, dia akan mencoba semuanya. Dia tidak ingin nafsu makannya menjadi kebiasaan buruk. Itu akan jauh lebih tidak menyenangkan. Kali ini, tidak terlalu mewah, tapi juga tidak buruk. Keduanya membuat sembilan hidangan, tiga daging, empat sayuran, dan dua sup. Mereka menghasilkan banyak, tetapi para pejuang itu kuat. Belum lagi sembilan hidangan, mereka bisa makan sembilan lagi. Hanya saja tidak perlu. Makan sekarang adalah semacam kenikmatan dan kebiasaan. Ada pil khusus untuk nutrisi yang dibutuhkan para pejuang. Mereka tidak mahal dan lebih bergizi daripada makanan biasa. Makanan normal sebenarnya memiliki kotoran di dalamnya. Makan makanan akan membuat orang sakit. Perlahan, kotoran akan menumpuk. Orang yang makan makanan akan menjadi tua dan mati. Tubuh prajurit lebih kuat. Mereka bisa menghilangkan kotoran lebih baik dan hidup lebih lama. Tetapi makan adalah semacam kebiasaan, semacam kesenangan, dan makanan enak. Prajurit bisa pergi berhari-hari tanpa makan atau minum. Kis spiritual yang mereka serap dari surga dan bumi dapat menyehatkan tubuh mereka. Ketika prajurit yang kuat mencapai level tertentu, mereka bisa pergi untuk waktu yang lama tanpa makan atau minum. Ada anggur, daging, dan wanita cantik. Apa pendapatmu tentang kuil dewa perang sembilan surga? Tanya wanita itu sambil makan. Tidak ada yang namanya tidak berbicara saat makan. Aku tidak begitu mengerti, saudari, kata Kincuan setelah berpikir. Kamu tahu, wanita itu melirik Kincuan sambil tersenyum. Aura Divine King yang tiba-tiba muncul hari itu pasti ada hubungannya denganmu, kan? Wanita itu melanjutkan sebelum Kincuan dapat berbicara. Kincuan mengangguk. Aku tahu tentang binatang jinakmu. Mereka tampaknya lebih kuat darimu. Kamu sudah berada di tahap ke-12 alam dewa perang. Karena salah satu dari mereka berada di alam Raja Ilahi, bagaimana dengan yang lain? Wanita itu memandang Kincuan dengan senyum tipis. Kincuan tidak menyangka dia begitu jelas tentang kartu trufnya. Lagi pula, tidak banyak orang yang tahu bahwa hewan jinak Kincuan lebih kuat dari Kincuan. Sepertinya aku benar. Kamu tidak perlu terlalu berhati-hati. Kita berada di pihak yang sama. Wanita itu tersenyum bahagia. Kincuan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Apa lagi yang bisa dia katakan? Wanita itu sudah mengatakan apa yang ingin dia katakan. Sebenarnya, aku benar-benar tidak peduli dengan tindakan kecil dari kuil cabang. Jika mereka ingin bermain, biarkan mereka bermain. Bagaimana menurutmu? Wanita itu tidak memandang Kincuan kali ini. Dia menggigit kecil makanan itu dengan elegan. Dia tidak makan banyak daging. Dia hanya makan makanan vegetarian. Namun, bukan berarti dia tidak akan makan daging. Dia hanya akan menggigit sesekali. Kalimat ini membuat Kincuan menatap wanita itu dengan rasa ingin tahu. Dia sudah menduga bahwa wanita ini sangat kuat. Namun, dia tidak tahu seberapa kuat dia. Dia hanya tahu bahwa dia sangat kuat. Namun, kata-kata wanita itu sudah menjawab pertanyaan Kincuan. Apa yang disebut prajurit kuat dari kuil cabang mungkin tidak ada artinya di matanya. 2648. Ini memang mengejutkan bagi Kincuan. Dalam keadaan normal, siapapun akan merasa bahwa situasi di depan mereka adalah gaya kemunduran aula utama, dan bahwa mereka telah mencapai garis akhir. Tapi dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Meskipun dia tidak tahu apakah wanita ini benar-benar memiliki kemampuan untuk mengendalikan seluruh situasi, dia percaya pada intuisinya. Jangan khawatir tentang kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Sebaliknya, kamu harus berhati-hati dengan tipuan kecil mereka. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Wanita itu memikirkan sesuatu dan tersenyum pada Kincuan. Tidak perlu, aku bisa melindungi diriku sendiri. Kincuan juga tersenyum. Dia merasa jauh lebih santai setelah terobosan, tetapi dia masih memikirkan bagaimana membantu aula utama. Melindungi aula utama dan membuatnya kuat dan bersatu adalah misinya, tetapi dia tidak tahu caranya, dan dia tidak tahu apakah dia bisa membantu dengan kemampuannya saat ini. Dia memiliki beberapa hewan peliharaan Divine King, tetapi dia tidak tahu berapa banyak lawan Divine King yang ada. Hal lain adalah, apakah ada keberadaan dari tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, alam Nirvana. Bahkan jika tidak ada alam Nirvana, alam Raja Ilahi tidak sama. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Bahkan jika hewan peliharaannya memiliki garis keturunan bangsawan, itu masih berada di level yang lebih rendah dari alam Raja Ilahi. Divine King Realm adalah kelanjutan dari Divine King Realm. Semakin kuat alam Raja Ilahi, semakin kuat alam Raja Ilahi. Divine King Realm juga dibagi menjadi 13 level. Adapun jumlah bintang, jumlah bintang di alam Raja Ilahi adalah sama. Oleh karena itu, Divine King Realm juga dibagi menjadi 13 level. Hewan peliharaan Kincuan hanya berada di tingkat pertama alam Raja Ilahi, tiga tingkat lebih tinggi dari Kincuan, jadi tidak dibatasi oleh penghalang antara alam Raja Ilahi dan alam Raja Ilahi. Ini adalah kekuatan dari harta karun tingkat tertinggi. Kincuan berada di tingkat ke-12 dari alam Raja Ilahi. 13 level berikutnya adalah Divine King Realm, dan kemudian level pertama. Oleh karena itu, hewan peliharaan Kincuan berada di tingkat pertama alam Raja Ilahi. Dia baru saja menstabilkan Divine King Realm-nya. Dia menggelengkan kepalanya. Kuil Dewa Perang Sembilan Surga sangat rumit. Kata-kata wanita itu cukup untuk membuktikan bahwa wanita ini jauh lebih tinggi daripada yang disebut alam Raja Ilahi. Dia mungkin eksistensi yang bahkan lebih tinggi dari alam Raja Ilahi. Karena ada seorang wanita, apakah akan ada ahli kedua seperti dia? Ini bukan tempat di mana dia bisa mengendalikan situasi secara keseluruhan. Ini juga bagus. Wanita di depannya adalah pendukung yang sangat baik. Jika dia mengikutinya, dia tidak perlu khawatir tentang hal lain. Itu akan menghemat banyak usaha. Aku percaya kamu. Wanita itu memang sangat percaya diri dengan kekuatan Kincuan. Dia tahu bahwa Kincuan memiliki banyak binatang jinak, dan mereka semua berada di alam Raja Dewa. Ketika dia kembali dari tempat wanita itu, dia menemukan bahwa Sima Hautian sedang menunggunya. Melihat Kincuan, Sima Hautian semakin bingung. Aku benar-benar tidak tahu apa yang baik darimu. Apa yang Master Sekte sukai darimu. Kincuan tertegun dan bingung. Jangan pura-pura tidak tahu. Begitu banyak orang melihat Grandmaster menarikmu. Awalnya, mereka tidak mengira ada sesuatu antara kamu dan Grandmaster. Namun, tindakanmu ini cukup untuk menjelaskan masalahnya. Sima Hautian memandang Kincuan dengan aneh. Kincuan mengulurkan tangannya dan menggosok ruang di antara alisnya. Dia benar-benar tidak ingin menjelaskan ini. Jika dia menjelaskannya dengan jelas, mereka tidak akan mempercayainya. Apalagi yang lain, bahkan Sima Hautian mungkin tidak akan mempercayainya. Sima Hautian memasang ekspresi aneh. Dia penasaran. Lagi pula, dia tidak bisa mengerti. Untuk mengatakan bahwa Kincuan tampan, itu tidak masuk akal. Kincuan sangat tampan, tapi terlalu banyak orang tampan. Dia juga sangat tampan. Tepat ketika Sima Hautian hendak mengatakan sesuatu, Kincuan mempertahankan ketenangannya dan langsung mengirimkan pesan. Jangan bergerak, ada seseorang. Sima Hautian tertegun. Dia menganggupkan kepalanya dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dia tidak merasakan apa-apa, tetapi Kincuan merasakannya. Ini membuatnya sedikit bingung. Ranahnya sebenarnya lebih tinggi dari Kincuan. Dia berada di tingkat ke-13 dari alam Dewa Perang. Dia telah berada di dunia ini untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat menembusnya. Selain itu, dia merasa bahwa dia tidak akan dapat menerobos dalam waktu singkat. Penghalang antara alam Dewa Perang dan alam Raja Dewa telah memblokir terlalu banyak orang sepanjang hidup mereka. Untuk dapat menembus penghalang ini adalah sesuatu yang sangat perlu dirayakan. Di banyak vaksi dan klan, ketika seseorang menerobos ke alam Raja Dewa dan menerobos penghalang ini, mereka akan merayakannya selama tiga hari. Itu seperti festival besar. 2649 Tidak. Kincuan tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia ingat ketika dia melihat si Mahautian sebelumnya, dia tidak berada di alam ini. Tetapi setelah kekuatannya meningkat pesat kali ini, dia melihat bahwa si Mahautian telah lama terjebak di dunia ini. Ini hanya bisa berarti bahwa dia telah salah menilai dia sebelumnya. Ini membuat Kincuan sangat terkejut. Tapi ketika dia memikirkannya, dia tidak sengaja menggunakan mata Dewa Emas untuk melihatnya. Itu hanya intuisinya. Biasanya, dia tidak sengaja menggunakan mata Dewa Emas untuk melihat. Sebelumnya, dia terkejut karena mengira mata Dewa Emas itu tidak bisa melihat dengan jelas. Ini adalah pertama kalinya. Sekarang dia memikirkannya, dia salah. Pikiran-pikiran ini hanya terlintas di benaknya. Lagi pula, dia sedang diawasi oleh seseorang sekarang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Saat itu baru tengah hari. Tapi dia tidak tahu kapan itu dimulai, tapi ada awan gelap yang sangat besar di langit. Ini. Saat Kincuan merasa bingung, langit menjadi semakin gelap. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, hujan akan segera turun. Langit sudah gelap dan awan gelap menutupi langit. Kincuan juga merasakan aura tajam mengunci dirinya dan si Mahautian. Alam Raja Ilahi. Dia hanyalah Dewa Tempur. Lawannya benar-benar habis-habisan. Divine King Rilem, terlebih lagi, itu adalah seorang ahli Divine King Rilem. Adapun tahap mana dari alam Raja Ilahi dia berada, dia tidak yakin. Bang! Langit menjadi gelap. Tiba-tiba, sambaran petir terdengar. Itu disertai dengan suara guntur yang keras. Pada saat itu, langit dan bumi berada dalam keadaan hening yang aneh. Pada saat itu, pikiran di otaknya seakan berhenti. Pada saat itu. Pada saat ini, orang yang telah lama mengumpulkan kekuatan bergerak. Targetnya adalah Kincuan. Mereka ingin membunuh Kincuan, atau lebih tepatnya, mereka tidak ingin membunuh Kincuan. Singkatnya, tujuan mereka adalah menekan pemimpin sekte. Kincuan menyipitkan matanya. Pada saat itu, tubuhnya terasa seperti sedang ditatap oleh ular berbisa. Dia sudah lama tidak merasa seperti ini. Tubuh Kincuan sangat kuat, tapi kali ini, dia masih merasakan aura berbahaya yang sangat kuat. Tapi dia punya sesuatu untuk melindungi hidupnya. Tidak hanya itu, dia tidak melakukan apapun. Mata Dewa Emas Dalam sekejap, Kincuan bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Segala sesuatu di sekitarnya tampak melambat, dan dia bisa melihat siapa yang menyerangnya. Itu adalah lelaki tua yang tidak dikenali Kincuan. Dia memiliki rambut putih dan hidung bengkok. Matanya yang ramping terasa dingin, dan bibirnya yang agak tipis membuat Kincuan tidak menyukai orang ini. Pada usia ini, dia terlalu banyak pamer. Dalam keadaan normal, pada level ini, pada usia ini, dia seharusnya tidak terlalu pamer. Juga, niat membunuh di matanya terlalu kuat. Mengapa mereka ingin membunuhnya? Bahkan jika mereka ingin membunuhnya, seharusnya tidak ada niat membunuh yang begitu kuat. Bagaimanapun, tidak ada kebencian di antara mereka. Kincuan sangat bingung. Bagaimana dia membuat orang ini sangat membencinya. Tetapi saat ini, tidak perlu memikirkannya. Sembilan Langkah Istana Dengan bantuan mata dewa emas dan sembilan langkah istana yang ajaib, Kincuan menghindari serangan itu. Mengaum Raungan naga yang tajam terdengar. Meskipun raungan naga itu garing, itu sangat mengintimidasi. Garis keturunan naga ilahi, bayi naga God King Rilem Meskipun dia baru pada tahap pertama dari alam Raja Dewa, dia memiliki garis keturunan naga ilahi dan peningkatan Kincuan. Kursi Dewa Formasi Dewa melihat kekuatan surgawi. Meningkatkan satu sisi dan melemahkan lawan. Segel pengikat naga cahaya Buddha. Kincuan bergerak. Semua teknik Buddhis memiliki kemampuan untuk menjebak lawannya. Karena Kincuan memiliki harta tertinggi, lima elemen dewa dan Buddha, teknik pertempuran ini sangat kuat. Tapi bagaimanapun, lawannya adalah Raja Dewa, dan dia tidak lemah. Oleh karena itu, ketika Kincuan menyerang, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjebak lawan. Mengaum. Jejak tangan yang tampak seperti naga dewa muncul di sekitar lelaki tua itu. Raungan naga yang mengguncang bumi berbeda. Kincuan tertegun. Bukankah ini sedikit terlalu kuat? Tapi kemudian, Kincuan memikirkan sesuatu. Tulang Nirvana. Tulang Nirvana tidak banyak, tetapi tulang Kincuan adalah tulang naga dewa. Setelah Nirvana Bon, semuanya berbeda. Kali ini, kekuatan segel pengikat naga cahaya Buddha berbeda. Meskipun namanya adalah segel pengikat naga cahaya Buddha dan sepertinya sedang menangkap seekor naga, ternyata bukan. Lin Fan tidak tahu mengapa dinamai demikian. Sebaliknya, teknik bertarungnya seperti naga, digunakan untuk menjebak target. 2650. Terikat. Kincuan benar-benar terpana. Lawannya adalah Divine King, dan dia benar-benar bisa mengikat targetnya. Tak terbayangkan, itu terlalu sulit dipercaya. Mata Sima Hautian terbuka lebar. Dia benar-benar bisa merasakan sedikit kekuatan dari pihak lain. Dia berada di tingkat ke-13 dari alam dewa perang, tetapi orang di depannya sangat menakutkan. Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah bahwa lelaki tua ini setidaknya berada di alam raja dewa. Namun, God King yang tak terduga seperti itu telah ditahan dan dikendalikan oleh dewa perang. Rasanya seperti melihat anak kucing kecil memukuli singa, sampai-sampai singa itu bahkan tidak bisa melawan sama sekali. Keterkejutan yang ditimbulkannya seperti melihat anak kucing kecil memukuli singa hingga singa itu bahkan tidak bisa melawan. Namun, Kincuan tampaknya telah mengetahui alasannya. Tulang naga ilahi nirvana. Ini pasti efek dari tulang naga ilahi nirvana. Alam nirvana adalah alam di atas alam raja dewa, dan ada celah besar antara alam raja dewa dan alam nirvana. Kesenjangan ini jauh lebih besar daripada jarak antara dewa perang dan raja dewa. Alam kelahiran kembali adalah kelahiran kembali yang sejati, dan itu akan memungkinkan seseorang untuk mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh tubuh seseorang akan menjadi benar-benar baru, seolah-olah mereka dilahirkan kembali, dan tubuh roh mereka akan dibangun kembali, menyebabkan kekuatan tubuh mereka meningkat pesat. Alam dewa perang dan alam raja dewa saling terkait. Faktanya, sampai batas tertentu, mereka bisa dikatakan sebagai alam dewa perang ke-26. Lagipula, alam raja dewa juga memiliki 13 tingkat, dan alam dewa perang memiliki 13 tingkat 10 bintang. Hanya saja menerobos dari tingkat ke-13 alam dewa perang ke alam raja ilahi sedikit lebih sulit. Itu adalah penghalang yang sangat besar. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan penghalang antara alam raja ilahi dan alam nirvana. Tulang naga ilahi nirvana adalah sesuatu yang akan dialami oleh dewa perang sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang praktisi nirvana stage. Hanya setelah mencapai lingkaran besar tingkat ke-13 dari alam raja dewa dan memasuki alam nirvana, seseorang dapat memperbaiki tulang, darah, dan organ dalam. Hanya dengan begitu seseorang dianggap telah mencapai alam nirvana. Meskipun dikatakan bahwa hanya setelah memasuki alam nirvana seseorang akan mulai menjalani nirvana, apakah itu tulang atau darah, tanpa menjalani nirvana, mereka tidak dapat dianggap sebagai alam nirvana yang sebenarnya. Tanpa nirvana yang sukses, itu adalah alam nirvana kecil. Lebih tinggi dari alam raja dewa. Tapi dia tidak berada di nirvana rilem. Menyebutnya alam nirvana kecil hanyalah nama yang bagus. Nama paling awal adalah alam nirvana sudo, yang merupakan alam nirvana palsu. Saat ini, itu juga disebut alam nirvana kecil, dan ketika orang menyanjung orang lain, itu disebut alam nirvana. Banyak seniman bela diri alam nirvana kecil juga menyebut diri mereka alam nirvana, dan banyak orang bahkan tidak membedakan antara alam nirvana kecil dan hanya menyebut diri mereka alam nirvana. Jika mereka terbunuh seperti ini, mereka bahkan dapat mengatakan bahwa mereka membunuh seorang seniman bela diri nirvana rilem. Adapun alam nirvana kecil, disebut alam nirvana membuatnya sangat bahagia. Dia merasakan pencapaian dan kepuasan. Singkatnya, ada pro dan kontra. Terkadang, itu bisa menakuti lawan. Lagi pula, ada keberadaan nirvana rilem. Tetapi kadang-kadang, jika Anda mengatakan bahwa Anda adalah ahli alam nirvana kecil, Anda mungkin terhindar. Tetapi jika Anda mengatakan bahwa Anda adalah seorang ahli nirvana rilem, Anda mungkin akan dibunuh. Kincuan mengerti bahwa segel pengikat naga cahaya Buddha sangat kuat karena tulang naga ilahi nirvana. Ini adalah kemampuan tulang nirvana yang hanya dimiliki oleh ahli alam nirvana sejati. Orang tua itu juga tertegun. Nyatanya, dia hanya datang untuk melukai Kincuan secara serius. Itulah misinya. Namun, ketika dia melihat wanita itu menarik pemuda itu, dia berubah pikiran. Dia ingin membunuh Kincuan. Adapun alasannya, karena wanita itu tidak bisa dinodai. Pikiran orang tua itu cacat. Di dalam hatinya, wanita itu sudah menjadi miliknya, tetapi dia tidak cukup kuat. Lebih jauh lagi, wanita itu bahkan tidak mau memandangnya. Hatinya seperti kaki kucing. Rasa sakit karena menginginkan sesuatu tetapi tidak bisa mendapatkannya sangat tidak tertahankan, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia tidak bisa membiarkan orang lain mendapatkannya. Dia tidak percaya bahwa ada sesuatu antara wanita itu dan Kincuan. Namun, sikap wanita itu terhadap Kincuan berbeda dari yang lain. Jadi dia ingin menggigitnya sejak awal.